Halo, my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kurati dan aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet. Oke, kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah, oke? Cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Just take it easy. Ini hanya prediksi, oke? Buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal taruh reading, kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? So, let's have a look. Kita akan lihat apa sih pesannya buat kalian di video kali ini. Oke, aku dapat sexuality. Interesting. Kemudian disini aku dapat manifestation. Oke, the love. Oke. Oke, worthiness. Kemudian disini aku dapat connection. Wow. Lalu disini aku dapat distorted feminine and then love. Oke, soulmate ya. Oke. So, ini mungkin energi kamu dulu, dear. Mungkin kebanyakan yang nonton video aku disini feminine karena aku dapat distorted feminine. So, mungkin ini energi kamu dulu. Ya, distorted feminine. Oke, aku sebentar. Aku showkan ke kalian nomor 9. It is time to recognize the distorted feminine in your life, release this negative patterns and live fully and happily in the present. Oke, ibaratnya disini melepaskan energi-energi negatif ya atau hal-hal yang negatif dan apa ya, enjoy the moment, nikmati ya sekarang disitu. Oke, dan mungkin dulu kamu ini, the distorted feminine is characterized by negative emotion, depression, neediness. Ya, jadi energi distorted feminine itu ya terhubung dengan energi-energi negatif ya, emosi negatif, depresi, frustasi, needy ya, needy, clingy disitu. Oke, drama, penuh drama disini kayak merasa apa ya, rendah diri disini, unattractive disini, oke. Dan sangat mudah, apa ya, dibohongi atau mungkin diambil keuntungan oleh orang-orang yang di, apa ya, di sekitar dia. Dan ini bisa dari insecure-nya dia, insecure-nya energi feminim ini, ya dia kan bisa akan merusak dirinya sendiri, oke. Entah merusak dirinya, kesehatannya, relationship-nya, bahkan karirnya. Jadi emang disini apa ya, healing diri kamu. Ada banyak luka, so mungkin dulu ini energi kamu, distorted feminine, tapi pada saat aku shuffle kartunya dear, and then aku buka disini sexuality and manifestation, ini kepercayaan dirinya. Jadi kamu mulai bangkit, kamu mulai berfokus, kamu sekarang lebih attractive, disini lebih sensual, lebih sexy, lebih kayak meningkatkan kualitas diri, lebih secure. Kamu udah gak insecure, like kamu melepaskan energi distorted feminine, oke. And then yes, kamu berharga, kamu tahu mana yang terbaik untuk dirimu dan mencintai diri kamu, oke. So this is you, oke. Kamu menghargai dan sayang sama diri kamu. Dan even aku lihat, yes, dari sexuality dan manifestation, so even love disini, ya aku lihat kepercayaan diri kamu makin luar biasa, like this is me, oke. Like, apa ya, kamu merubah diri kamu dari energi distorted feminine, the real divine feminine, oke. Itu energi kamu. Dan ke depan aku lihat disini ada perubahan, which is seiring kamu mencintai diri kamu, ya love, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang memang dia adalah soulmate kamu, oke. Interesting, my dear. Soulmate kamu hadir disini, oke. Soulmate, pasangan hidup, semungkin seseorang bisa usia 22, 35, 31, 20, 33, apapun, oke. Oke, ambil mana yang resonen, yang jelas disini aku dapat kamu akan di-link dengan seseorang yang kalian akan saling support dan saling menyanyi satu sama lain. Ada koneksi soulmate, secara spiritual terhubung, secara emosional terhubung, oke. Komunikasi juga terhubung disini, seksual juga iya terhubung, ya again, seseorang yang akan benar-benar menjadi pasangan hidup kamu. Jadi kalau mungkin disini kamu yang nonton gak percaya adanya cinta sejati itu ada, tapi kamu cari, kamu buka peluang, kamu jemput. Kamu gak bisa duduk diam aja, kayak menunggu itu enggak, oke. Do the best, berusaha disitu, oke. But love is coming, cinta terbaik itu hadir. PR-nya lagi, fokuskan diri kamu. Atau kamu sudah healing dan mencintai diri kamu, and then the best love is coming. Cinta terbaik itu hadir, cinta sejati, soulmate kamu. Love disini, oke. Koneksi kamu dan dia mungkin ada perbedaan ras kultur budaya, tapi kalian yang energi, ya. Dan kalian akan saling support, saling sayang, dan saling mencintai satu sama lain, my love, Edyar. Oke, emotional freedom, ya. Fokuskan di emosional kamu. Melepaskan energi-energi negatif, emosi-emosi negatif, ya. Stop untuk being needy dan clingy, dan invest ke diri kamu, oke. Invest, invest diri kamu the best. Jangan merusak diri kamu, oke. So, jangan sampai kamu kehilangan diri kamu hanya untuk mempertahankan seseorang. So, ya. Kalau memang seseorang mau pergi dari hidup kamu, just let them be, biarkan dia. Karena yang sayang dan memang takdir kamu, dia akan bersama dengan kamu. So, that's the point. Oke, let's see lagi this one, nih. Oke, aku dapat be real, oke. Full Moon and Aquarius, seorang mungkin punya moon di Aquarius, atau mungkin terhubung dengan Aquarius, tapi real, ya. Ada energi maskulin yang punya real feelings, perasaan yang jujur, atau mungkin dia seseorang yang jujur sama kamu, sayang, devoted, loyal, itu akan datang, oke. Akan datang. Manifestasi bahagiamu akan terwujud, tapi kamu di sini improve diri kamu, upgrade skill talenta kamu, kejar mimpi kamu, kejar cita-cita kamu, manifestasi kanan yang terbaik, law of attraction, law of assumption. Di sini invest ke diri kamu, sayangi diri kamu, mencintai diri kamu, ya. Pokoknya sayangi diri kamu. Invest, oke. Bagaimana sih cadangan kamu invest diri kamu, kamu yang tahu sendiri, ya. Oke. Kemudian di sini aku dapat open up to change, ya. Bersiap dengan perubahan. Mungkin kamu di-link dengan Aquarius. I got a lot of Aquarius. New Moon, Full Moon, oke. Ya. And that's all. Wow. Oke. Ada perubahan. Atau mungkin seseorang yang di-link dengan kamu, di luar tipe kamu, di luar ekspektasi kamu, but this is the one. Oke. Kemudian di sini aku dapat detoxify Full Moon in Taurus. Mungkin seseorang punya moon di Taurus, atau kamu Taurus. Ya, disini detox, ya. Lepaskan. Detoxify ini, kayak melepaskan energi-energi negatif, ya. Menjadi kayak emotional freedom. Be happy, enjoy, ya. Karena kalau kamu di sini kayak, again, look at this. Distarded feminine akan di-link dengan, distarded masculine, oke. So, fokus untuk menjadi divine feminine yang akan di-link dengan divine masculine-nya kamu. Perbaiki, sayangi diri kamu. Disitu, my dear. Oke, kemudian di sini aku dapat reveal what needs to be seen. Oke, Moon in Scorpio, ya, ke depan. Oke, akan ada kejutan spesial, akan ada apa yang semesta akan kasih sesuatu buat kamu. Ya, ini mungkin bisa manifestasi kamu, atau apa yang kamu inginkan, seperti itu. Oke, dan be proud of yourself. Selalu bangga akan diri kamu. Kamu berharga. Kamu berharga. Oh my God. Ya, the best love is coming. Cinta, so, jadi kamu hadir, tapi fokus dulu kepada diri kamu, oke. Ya, ada yang datang. Dia adalah soulmate kamu, pasangan hidup kamu yang terbaik, oke. Disana aku dapat, oke, awaken love, yes. Ada cinta, love. So, this is love. Oh, amazing, my dear. Oke, star seed. Mungkin kamu star seed, disana, tapi love. Oke, cinta terbaik itu hadir. Pasangan yang terbaik. Kemudian disana aku dapat, ya, the year will pass, you and you will last, Tamina. Ya, fokuskan kepada diri kamu, be strong, lebih kuat lagi, oke. Lebih kuat, sayangnya diri kamu, bantu diri kamu, push up. Motivasi diri kamu, push up. Lakukan yang terbaik, oke. Oke, disini, as you collect eggs in a basket, prepare yourself or blow a gasket. Mungkin terhubung dengan momen pasca atau hari pasca, atau ada, akan ada momen di bulan-bulan yang masuk terhubung dengan pasca, karena disana aku dapat telur, atau egg mengindikasikan new beginning, awal baru. Bisa juga mengindikasikan rezeki, soal akan ada keberlimpahan, cinta terbaik kamu hadir, oke. The best love is coming, ya, give it a week, don't become weak strength again. And be strong, be strong, oke. Jangan lemah, disini, kuat. Kamu berharga, dear. Kamu berharga, oke. You are so much worthy. So much worth it, disini. Aku ingat lagunya siapa, ya. Give it to me, give it to me, baby, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Eh, 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 I'm worth it. That's all. Ya, disini, oke, strength, ya, lebih kuat lagi, dan yes, akan ada perubahan. Lepaskan ketakutan kamu, lepaskan energi-energi negatif, ya, justice balance, ya. Dan justice juga bisa mengindikasikan karma, karma baik yang kamu tanam akan kamu tuai hasilnya. Twin flame, kamu akan dipersatukan dengan twin flame kamu. Oke, kemudian disini, ya, ubah, dan disini mungkin fokus juga di finansial kamu. A few months away will be the big day, oke. Jadi, dalam beberapa bulan ke depan akan jadi hari besar kamu, which is, again, perayaan pernikahan, perayaan bahagia, atau kamu ketemu dengan seseorang yang memang terbaik buat kamu. As all open their hearts, expect to be he with cupidars, valentines. Ya, cinta terbaik kamu, cinta sedati kamu. My love, my valentine, oke. Oke, interesting. Next level, again, kamu akan ada peningkatan, upgrade diri kamu, ya, keuangan kamu makin meningkat, makin level up, dan, yes, the best love is coming. Ada fondasi, ada yang lebih kuat, dan kamu akan dealing dengan pasangan terbaik kamu, oke. But love is coming, my dear, oke. The best love, sayangi diri kamu, fokus sama diri kamu. Ya, dan disini juga aku dapat, sebentar. Oke, be proud of yourself, oke. Cinta terbaik itu hadir, oke. Kamu akan menikah segera, akan jadi hari besar kamu, disitu ada kebahagiaan luar biasa yang akan hadir buat kamu dan cinta terbaik kamu, oke. So, I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you, and have a nice day. Bye. Thank you. Bye. Bye. Terima kasih.